Kalla iza balawatit taratiya wa qilaman trapa Bahkan bahasa Arab itu artinya adalah perahu Syafina An-Najah yang menyelamat, yang selamat Ibarat kita mengarungi lautan dengan sebuah perahu Sehingga perahu itu kita pakai untuk mengarungi lautan tersebut Sampai kita selamat Dalam hidup kita itu bagaikan mengarungi lautan Perlu ada kendaraan Itu sebuah perahu kapal sehingga kita tidak tenggelam dalam lautan tersebut Untuk itu dalam mengarungi dunia yang penuh dengan ujian ini Kita perlu ilmu Syekh An-Nawawi ini Memberikan Sebuah karya kepada kita Agar kita selamat Dalam mengarungi Lautan di dunia ini Dengan ilmu-ilmu yang nanti akan kita belajar Kita mulai dengan ilmu-ilmu yang nanti juga akan saya Terangkan kitab Yang mana Yang dalam gambar Yang kalian lihat Di layar ini Ya Itu Matan Syafina Tun Najah Kebetulan Yang saya pakai adalah Kasih patus saja Ini kitab syarahnya daripada Syafina Tun Najah Kemudian Yang kalian pakai itu ada harokatnya Nanti ya Karena sekarang sedang dipesan kitabnya Mudah-mudahan Minggu depan sudah dapat kalian dapatkan Untuk kita pelajari Yang mana syarat daripada taklimun taklim Kita itu Ada Kitabnya Ada kolamnya Diharapkan Dengan Kalian mempelajari kitab Syafina Tun Najah Yang ada barisnya Ada arti Arab Melayunya Mudah-mudahan Ya bagi pemula khususnya Itu Gampang memahami Daripada Asal-muasal Atau asal dari kitab kuning Sehingga Untuk bagi pemula Tidak kesulitan Bagaimana cara mengartikannya Ya Membaca Arab Gundul itu gimana Ya Karena Itu Butuh Butuh sekali untuk Fokus Terhadap Yang kita baca Baiklah Kita Melanjutkan Kedalam Pembukaan Al-Muqaddimah Kuala Al-Mu'allipur Rahimahullahu Adaman Naf'abihi Wabi ulumihi Piddaraini Amin Kuala Radiyallahu'an Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Untuk Untuk Bismillah Kemudian Hamdallah Dan Salawat Serta salam Ya Salawat Serta salam Sehingga Ya kita Apapun Yang kita Lakukan Itu Dapat Pahala Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau kalian Mau Beraktifitas Ya Segala Aktifitas Mulailah Dengan Bismillah Al-Rasulullah Sallallahu Al-Sallam Bersabda Ya Kullu Amrin Dibalin Ya Setiap Perkara Yang penting Ya Apabila Kita memulai Suatu perkara Yang penting Tidak dimulai Dengan Bismillah Ya Ibu airi basmalah Bahwa Maka Itu Terputus Tidak ada Pahala Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kita Setiap Aktifitas Mulailah Bismillahirrahmanirrahim Niatkan Yang baik Ya Sebagaimana Para ulama-ulama kita Mencontohkan Setiap Perkara yang Dimulai Dengan Bismillah Itu Niat yang baik Kita dapat Pahala Selama kita Mengerjakan Aktifitas Tersebut Kemudian Ya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ada pun Segala puji Lillahi Untuk Allah Rabbil Alamin Tuhan Seluruh Alam Ini dalam Ya Dalam Istilah Pembacaan Kitab Kuning Alhamdul Merupakan Suatu Mubtada Ya Hamdu Merupakan Masdar Ini Mubtada Itu Dibaca Dengan Domah Ya Mufrod Ismu Mufrod Ya Kenapa disebut Isim Karena depan Ada kemasukan Al Itu Tanda-tanda Isim Kemasukan Al Furuk Fofat Ada dalam Kitab Nahunya Lalu Kalian Mau Baca Belajar Membaca Kitab Tentunya Alatnya pun Harus Kalian Pelajari Kemarin Kelas Kelas 9 Ya Ada yang Ingin Belajar Saya Suruh Untuk Membawa Kitab Tasrifan Kita Saya Suruh Bawa Kitab Nahhu Untuk Memperkuat Kita Untuk Belajar Kitab Kuning Kemudian Ya Lillahi Dibaca Jar Dibaca Kasroh Lillahi Karena di depannya Hadarub Jar Lillahi Lam Itu Ya Rabbil Alamina Ini menjadi Badal Tuhan Yang Tuhan Seluruh Alam Jadi Setiap Badal Mengikuti Apa yang Di sebelumnya Sebelumnya Jar Maka Badalnya Juga Menjadi Khufat Atau Jar Juga Kemudian Wabihi Dan Dengan Allah Wabihi Hinya Dedomir Hanya Langsung Dia Kembali Kepada Allah Wabihi Dan Dengan Allah Nasta'in Kami Meminta Pertolongan Ya Hanya Dengan Allah Kami Memohon Pertolongan Ala Atas Umurid Dunya Wad-din Ya Perkara-perkara Dunya Wad-dini Dan Agama Ini Ada Nasta'in Itu Kalimat Si'il Ya Anak Dimulai Dengan Dedomir Nya Nasta'in Kemudian Ala Umuri Asalnya Umuri Itu Membarkan Satu Kata Jama' Amrun Amroni Umurun Kemudian Baca Umuri Karena Di depannya Ada huruf Jar Ala Ala Umuri Dunya Ya Atas Para-para Dunya Wad-dini Dan Juga Agama Jadi Segala Sesuatu Kita Mulai Dengan Memuji Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Serkalian Alam Dan Kalau kita Ada Kesusahan Ada Kesulitan Maka Minta Tolonglah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atas Segala Khususan Tersebut Baik Itu Perkara Dunya Maupun Perkara Agama Kita Kembalilah Kepada Al-Quran Dan Sunnah Nabi Allah Telah Memberikan Panduan Hidup Kita Kepada Dua Perkara Tersebut Yaitu Al-Quran Dan Sunnah Selanjutnya Nah Ini Setelah Kita Baca Bismillah Hamdallah Ya Kemudian Salawat Wasallallahu Dan Semoga Allah Memberikan Rahmat Ya Wasallamah Dan Memberikan Keselamatan Ala Sayyidina Atas Pemimpin Kita Muhammadin Ya Yaitu Nabi Muhammad Khotamin Nabiyin Penutup Segala Nabi Penutup Nabi-Nabi Wa'alihi Dan Keluarganya Nabi Muhammad Wasohbihi Sohabatnya Nabi Muhammad Ajma'ina Seluruhnya Semuanya Nah Ini Ya Jadi Kalau kita Mau Berdoa Mulailah Dengan Bismillah Alhamdulillah Kemudian Salawat Itu Mudah-mudahan Dengan Urutan Tersebut Baru Kita Sampaikan Doa Kita Apa Ini Kita Ngaji Saja Bukan Berdoa Mulanya Dengan Bismillah Alhamdulillah Salawat Ya Perbanyaklah Dalam Kibar kita Bersalawat Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Man Sallah Alayya Ya Solatan Wahidan Sallallahu Alayhi Asron Barang Siapa Ya Yang Bersalawat Kepadaku Kota Nabi Ya Rasulullah Sallallahu Sallam Siapa Yang Siapa Yang Bersalawat Kepadaku Satu Kali Maka Allah Akan Bersalat Kepada Dia Sampai Sepuluh Kali Ya Itu Langsung Allah Yang Berikan Salawat Selan Selan Selanjutnya Wala Hawla Dan Tidak Ada Daya Wala Kuwata Dan Tidak Ada Kekuatan Illa Kecuali Billahil Aliyyil Azim Kecuali Dengan Pertolongan Allah Yang Maha Tinggi Dan Juga Maha Besar Oleh Karena Itu Ya Kita Seharusnya Dalam Mengarungi Kehidupan Ini Berpegang Peguhlah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Yang Mengatur Segalanya Tidak Ada Kekuatan Dan Daya Upaya Yang Dapat Kita Andalkan Kecuali Kita Memohon Pertolongan Daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Masuk Ke Pasal Yang Pertama Masuk Pasal Yang Pertama Arkan Islami Paslun Arkan Islami Ya Arkan Ini Merupakan Jama Ya Dari Ruknun Ruknun Ruknani Arkanun Ya Arkanul Islami Ada pun Rukun Rukun Islam Khom Satun Ada Lima Perkara Ya Ini Kita Pasti Tahu Rukun Islam Ada Lima Ya Cuman Nanti Penjabarannya Kita Harus Tahu Makna Daripada Kita Mempelajari Yang Asalnya Ini adalah Fikih Tapi Pasal yang Pertama Oleh Imam Nawawi Ini Disebutkan Yang pertama Adalah Akanul Islam Ini Menandakan Pentingnya Dalam Kita Beribadah Akidah Dulu Yang kita Kuatkan Jadi Hidup itu Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa ma Kholaktul Jinnah Wal Insah Illa Liya Budun Dan Tidak Aku Ciptakan Jin Dan Manusia Kecuali Untuk Ibadah Padaku Jadi Kita Pelajari Dulu Akidah Akidah Arkanul Islam Rukun Rukun Islam Khom Satun Ada Lima Pernah Suatu ketika Orang Yang Sudah SMA Ditanya Rukun Islam Nggak Hapal Ya Padahal Orangnya Orang Islam Urutannya Juga Nggak Hapal Sama Kayak Orang Indonesia Ya Di Beberapa Video Youtube Pernah Di Prank Masalah Tentang Pancasila Pancasila Ada Lima Butir Ya Lima Sila Ketika Ditanya Nggak Apal Ini Orang Islam Ketika Ditanya Tengah Tengah Kekun Islam Yang Harus Tahu Yang Harus Apal Karena Merupakan Fondasi Asas Daripada Akidah Kita Sebagai Orang Islam Kalau Orang Islam Nggak Hapal Rukun Islam Ya Harus Belajar Harus Dihafalkan Dan Juga Diamalkan Saya Ya Itu Merasa Krihatin Apabila Ada orang Islam Nggak Nggak Hapal Rukun Islam Kemudian Mungkin Yang Nggak Hapal Itu Kurang Mengamalkan Daripada Rukun Rukun Islam Tersebut Kita Kembali Lagi Ya Kepada Pembahasan Arkan Arkan Islami Ada pun Rukun Rukun Islam Horm Satun Ada Lima Cuma Pertama Syahadatu Allah Ilaha Illallah Bersaksi Bahwa Tidak Ada Tuhan Yang Disembah Illallah Kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Ya Arkan Islam Rukun Islam Bersaksi Bahwa Tidak Ada Tuhan Yang Disembah Kecuali Allah Wa Anna Muhammadan Rasulullah Dan Bersaksi Bahwa Nabi Muhammad Adalah Utusan Allah Ini Syahadatain Orang Yang Sudah Bersyahadat Mengakui Bahwa Tidak Tuhan Kecuali Allah Dan Nabi Muhammad Merupakan Utusan Allah Nah Itu Sudah Tiket Insyaallah Masuk Dalam Surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Ya Man Kola La Ilaha Illallah Ya Muhammad Rasulullah Dakhul Al-Jannah Siapa Yang Sudah Yang Akhir Kalamnya Mengucapkan La Ilaha Ilallah Wa Madhu Rasulullah Itu Masuk Dalam Syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah Mudahan Akidah Kita Yaitu Syahadatain Dua Kalimat Syahadah Ini Kita Dapat Pegang Teguh Sampai Akhir Hayat Kita Sehingga Kita Masuk Ya Kedalam Syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Perlu Kita Tekankan Setiap Kita Solat Pasti ada Syahadatnya Itu Menandakan Bahwasannya Syahadat Merupakan Suatu Yang Paling Penting Dalam Kehidupan Kita Karena Kita Mengakui Dawa Dalam hidup Ini Ada yang Mengatur Yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Kita Wajib Beribadah Segala Sesuatu Yang Kita Lakukan Hanya Untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Umat-umat Lain Sebenarnya Mengakui Bahwa Ada Penguasa Di Alam Ini Tapi Yang Kedua Mereka Tidak Mengakui Bahwa Nabi Yang Terakhir Nabi Muhammad Itu Merupakan Ketusan Allah Tidak Mengikuti Ajaran Ajaran Dari Rasulullah Jadi Yang Membedakan Antara Kita Umat Islam Dan Umat Yang Lain Salah Satunya Adalah Mereka Tidak Mengakui Tidak Bersaksi Nabi Muhammad Ketusan Allah Kita Umat Islam Dua Kalimat Sahadat Ini Wajib Dan Mengakui Bahwasanya Nabi Muhammad Nabi Yang Terakhir Penutup Segala Nabi Tidak Ada Nabi Nabi Lagi Setelah Nabi Muhammad Diutus Dan Wafat Tidak Ada Nabi Lagi Jangan Percaya Ada Abillah Ada Yang Mengaku Ada Nabi Lagi Diutus Di Indonesia Banyak Sekali Ada Mengaku Nabi Nabi Palsu Dulu Ada Di Pertengah Di Perbatasan Antara Ya Di Jawa Barat Antara Jawa Barat Dan Jawa Tengah Itu Ada Namanya Agamanya Jasun Jawa Sunda Nama Nabi Palsunya Tukimin Itu kan Nggak Enak Kalau Bersalawat Kalau Kita Biasa Allah 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 Muhammad Allah Allah Nabi Nabi Mereka Tukimin Allah 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 Tukimin Nggak Pantas Itu Ya Kita Diajarkan Hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Salam Yang Menjadi Penutup Daripada Nabi Putusan Allah Ya Itu Harus Kita Tekankan Kita Bawa Sampai Mati Kita Bahkan Sholat Kita Pakai Bahwa Orang Yang Nikah Juga Pakai Sahadat Bersumpah Juga Ada Yang Buga Pakai Sahadat Itu Penting Selanjutnya Ya Setelah Kita Bersaksi Bahwa Tidak Ada Tuhan Kecuali Allah Dan Nabi Muhammad Putusan Allah Wa Iqom Sholah Dan Kita Menegakkan Sholat Kata-katanya Ikom Ya Ikom Koma Ya Itu Menegakkan Bukan Yaf'alu As-sholah Mengerjakan Sholat Tapi Menegakkan Sholat Artinya Sholat Yang Kita Pahami Kita Pelajari Kemudian Kita Amalkan Bukan Hanya Sekali Saja Kita Tegakkan Kita Lakukan Tapi Kita Lakukan Sholat Setiap Hari Lima Waktu Ya Baik Subuhnya Zuhurnya Asyarnya Maghrib Dan Isya'i Itu Semua Lima Waktu Kita Kita Tegakkan Rasulullah Sallallahu Assalam As-sholatu Imaduddin Faman Akomaha Pakod Akomaddin Waman Tarokaha Pakod Hadamaddin Siapa Yang Menegakkan Sholat As-sholat Imaduddin Sholat itu Adalah Tiang Agama Barang Siapa Menegakkan Sholat Maka Dia Menegakkan Agamanya Siapa Yang Meninggalkan Sholat Pasti Dia Menghancurkan Agamanya Dalam dirinya Maka Ciri Daripada Seorang Muslim Kalau Dia Seorang Muslim Cirinya Adalah Iqab Sholat Menegakkan Sholat Orang Sengaja Orang Muslim Misalnya Sengaja Meninggalkan Sholat Gak Merasa Berdosa Bukan Kewajiban Dia Misalkan Mengaku Maka Dihukumi Dia Demurtad Keluar Daripada Islam Sahadat Lagi Dan Juga Harus Terus Melakukan Sholat Lima Waktu Dan Nanti Di Akhir Ya Waktu Udah Kiamat Di Padang Masyar Dikumpulkan Kemudian Ada Yaumul Hisab Hari Penghitungan Amal Ibadah Kita Di dunia Yang Pertama Dipreksa Adalah Sholat Kalau Sholat Sholatnya Baik Insyaallah Seluruh Amal-amal Yang Lainnya Mudah-mudahan Baik Apabila Sholatnya Udah Nggak Baik Ya Itu Yang Amal-amal Lainnya Juga Nggak Baik Karena Ini Kita Harus Paham Segala Kunci Amal Ibadah Kita Sehari-hari Adalah Sholat Kita Kalau Kita Sholat Insyaallah Amal Yang Lain Diterima Kalau Kita Nggak Sholat Amal Yang Lain Diterima Itu Kunci Jadi Kalian Harus Yakin Dalam Iman Kalian Kalau Kita Sudah Lakukan Sholat Semuanya Insyaallah Diterima Kalau Kita Nggak Sholat Jangankan Sedekahnya Kemudian Perbuatan Baik Yang Lainnya Itu Belum Diterima Allah Apabila Seseorang Belum Menegakkan Sholat Ciri Khusus Bagi Islam Perbedaan Antara Orang Yang Muslim Dan Orang Yang Muslim Secara Zohir Adalah Sholat Kalau Dia Sholat Dia Orang Muslim Tidak Sholat Bukan Orang Muslim Selanjutnya Ya Wa'ita Izakah Dan Membayar Zakat Memberikan Zakat Apa itu Zakat Zakat Merupakan Suatu Pembayaran Daripada Harta kita Yang Kita Dapatkan Rezki Kita Dapatkan Dari Allah Subhanahu Wa'ata'ala Kita Sisihkan Ya Untuk Orang Fakir Miskin Untuk Agama Kita Untuk Umat Kita Yang Kurang Mampu Sehingga Mereka Dapat Merasakan Ya Indahnya Islam Kemudian Dia Dapat Merasakan Sifat Sifat Sosial Umat Islam Saling Membantu Dan Kebaikan Kemudian Ya Wasawmi Ramadan Dan Puasa Di bulan Ramadan Nah Kebetulan Kita Sekarang Sudah Melewati Nisbu Shaban Separuh Dari Bulan Shaban Kita Sudah Lewati Insya Allah Ya 14 Hari Atau 13 Hari Lagi Kita Akan Menjumpai Bulan Yang Sangat Kita Rindukan Bulan Penuh Ampunan Bulan Penuh Dengan Keberkahan Yaitu Bulan Suci Ramadan Sejak Dua Bulan Yang Lalu Kita Sering Berdoa Allahumma Bariklana Fi Rojaba Wasya'bana Wabaligna Ramadan Ya Allah Berikanlah Keberkahan Kami Di bulan Rojab Dan bulan Shaban Dan Sampaikanlah Kami Ke Bulan Ramadan Nah Itu Dua Bulan Yang Lalu Udah Kita Sampaikan Doa Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangan Sampai Doanya Dua Bulan Ketika Ramadan Sudah Datang Kita Malah Menyianyakan Ramadan Udah Kita Harapkan Dua Bulan Yang Lalu Sampaikan Ya Allah Kami Bulan Ramadan Tetapi Ketika Bulan Ramadan Datang Kita Nggak Giat Ibadah Rugi Sekali Kita Untuk Itu Kita Niatkan Di Ramadan Tahun Ini Yang Sebelumnya Mungkin Di antara Para Mutalimin Puasanya Ada Yang Nggak Sempurna Mudah-mudahan Tahun Ini Puasanya Menjadi Sempurna 30 hari Atau Satu Bulan Dapat Dilaksanakan Yang Baik Jangan Datangnya Ramadan Nggak Puasa Kalau Orang Yang Nggak Puasa Di Bulan Ramadan Tanpa Uzur Maka Apabila Dia Puasa Setahun Lamanya Untuk Mengganti Satu Hari Bulan Ramadan Tidak Akan Sanggup Menandingi Dari Pahala Bulan Ramadan Itu Hebatnya Dari Bulan Ramadan Dan Bulan Ramadan Itu Pahalanya Dilipat Gandakan Biasanya Dapat Satu Kemudian Dapat Sepuluh Biasanya Sepuluh Bisa Dapat Seratus Itu Allah Dijanjikan Kemudian Jangan Juga Banyak Nonton Apabila Sekarang Udah Orang Banyak Kodaan Ada HP Ya Di HP Banyak Medsos Kemudian Youtube Yang Ditonton Yang Baik Baik Ya Pengajian Pengajian Kemudian Kita Tonton Juga Yang Pembacaan Al-Quran Atau Kita Sendiri Ya Kalau Misalnya Takut Tergoda Terhadap HP Nantiin Dulu HP Ya Gunakan Se Baik Mungkin Ya Kita Baca Al-Quran Usahakan Tahun Ramadan Ya Ramadan Tahun Ini Kita Dapat Membaca Al-Quran Khotam Khotam Quran Itu Bagus Kali Bagus Sehingga Tahun Ini Ramadan Kita Memperoleh Pahala Yang Berlipat Ganda Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Itu Kemudian Itu dia Yang keempat Yang kelima Wahidjul Bayti Manistato'a Ilaihi Sabila Dan Haji Kebaitullah Itu Ya Kaabah Kemekah Man Ya Orang Istato'a Yang Mampu Ilaihi Sabila Ya Mampu Dalam Perjalanannya Baik Tongkosnya Mampu Sehatnya Mampu Ya Kemudian Yang ditinggalkan Juga Ada Biayanya Itu merupakan Suatu Kewajiban Bagi orang Yang sudah Mampu Bukan Hanya Mampu Uangnya Saja Tapi Sehat Juga Aman Juga Dalam Perjalanan Yang Ditinggalkan Juga Ada Ya Ada Kebagian Biayanya Itu Mereka Yang sudah Mampu Udah Wajib Ya Satu Kali Dalam Hidupnya Untuk Pergi Haji Bagi Yang Mampu Itu Wajibkan Di Antara Lima Rukun Rukun Islam Yang Tadi Sudah Kita Pelajari Ternyata Ya Ada Satu Satu Yaitu Sholat Mampu Enggak Mampu Harus Kita Laksanakan Ya Kaya Atau Miskin Harus Kita Laksanakan Ya Sholat Kalau Misalnya Orang Zakat Enggak Mampu Dia Dapat Zakat Orang Haji Enggak Mampu Juga Dia Enggak Wajib Melaksanakan Haji Orang Puasa Sakit Boleh Ditunda Ya Tapi Kalau Sholat Enggak ada Boleh Ditunda Tunda Enggak Boleh Ditinggalkan Itu Semua Perkara yang Tadi Kita Pelajari Tentang Rukun Islam Hendaknya Kita pegang Teguh Dan menjadi Ya Satu Pondasi Bangunan Dalam Keislaman Kita Akidah Kita Sehingga Orang Islam Ini Wajib Melakukan Lima Filar Ya Yang Menjadi Rukun Dalam Islam Kita Ini Ya Yang Yang pertama Tadi adalah Syahadat Mengakui Bersaksi Bahwa Tidak ada Tuhan Kecuali Allah Dan Muhammad Rasulullah Yang kedua Tadi Kita Pelajari Adalah Menjalankan Atau Menegakkan Sholat Yang ketiga Membayar Zakat Yang keempat Puasa Di bulan Ramadan Dan Yang kelima Pergi Haji Bagi orang Yang mampu Dalam Perjalanannya Itu Berdasarkan Suatu Hadis Dalam Kitab Al-Arba'in Nawawi Ini Pernah Suatu Ketika Nabi Kedatangan Seorang Laki-laki Seorang Laki-laki Ini Ternyata Adalah Malaikat Jibril Datang Kepada Nabi Yang sedang Berkumpul Dengan Para Sohabatnya Tiba-Tiba Tiba-Tiba Datang Seorang Yang putih Orang Yang putih Kulitnya Kemudian Bajunya putih Wangi Rambutnya Hitam Orang Orang Ini Ada Ada Suatu Hadis Dari Syedina Umar Radiyallahu Berkata Syedina Umar Ketika Ketika Kami Sedang duduk Duduk Bersama Rasulullah Sallallahu Sallam Pada suatu hari Tiba-Tiba Muncul Di tengah-tengah Kami Itu Seorang Laki-laki Yang sangat Putih Bajunya Sangat Hitam Rambutnya Yang Dia Tidak Tampak Bekas Berpergian Ya Artinya masih Klimis Dan Tidak ada yang Kenal Seorang pun Siapa dia Hatta Jalasa Sehingga Orang tersebut Yang Asing Putih Bajunya Sangat putih Bajunya Dan Sangat hitam Rambutnya tersebut Klimis Ya Duduk Di sisi Rasulullah Sallallahu Sallallahu Kemudian Menempelkan Dua Lututnya Ke Lutut Rasulullah Sallallahu Sallallahu Dan Meletakkan Dua Telapak Tangannya Di Bahak Rasulullah Sallallahu Assalam Wa Kola Dan Priya Tersebut Laki-laki Tersebut Bertanya Ya Muhammadu Ya Muhammadu Akhbirni Anil Islami Wahai Muhammad Kau Coba Kabarkan Kepada Kepada kami Atau Beritahu Kepada kami Apada saya Anil Islami Tanul Islam Maka Rasulullah Sallallahu Menjawabnya Al Islam Menjawabnya Al Islam Itu Sambil Menjawab Kepada Malaikat Jibril Yang Datang Itu Rasulullah Menjawab Islam Itu Adalah Ya Engkau Bersaksi Bahwa Tidak Tuhan Dicu Allah Dan Muhammad Rasulullah Menegakkan Sholat Membayar Zakat Puasa Di bulan Ramadan Dan Engkau Pergi Haji Baitul Allah Jika Engkau Mampu Dalam Perjalanannya Kola Kemudian Laki-laki Tersebut Menjawab Juga Berkata Sodak Tak Benar Engkau Ya Pak Ajib Nah Maka Semuanya Pada Ini Pada Bingung Ya Pada Bingung Lahu Kepada Dia Yas Aluhu Wayusad Dikuhu Ada Orang Bertanya Tapi Membenerkannya Ini berarti Ngetes Ngetes Malaikat Jibril Ngetes Rasulullah S.A.W Ngetes Tentang Apa itu Islam Nah Islam Dijawab Yang tadi Kita pelajarin Ada lima Selanjutnya Ada orang Nih Udah Datang Ya Datangnya Tiba-tiba Deketin Rasulullah Kemudian Nanya Dan Membenarkannya Kemudian Dia Nanya Lagi Yang kedua Pak 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 Beritahukan Saya Amil Iman Atas Iman Tentang Iman Beritahu Tentang Saya Tentang Iman Kemudian Dia Rasulullah Menjawab Antut Mina Bila Malaikat Hi Wa Kutubi Wa Rasulih Yaitu Engkau Beriman Kepada Allah Dan Malaikatnya Wa Kutubihi Dan Kitab Kitabnya War Rasulih Dan Rasul 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 Takdir Allah Baiknya Maupun Buruknya Akhirnya Dibilang Dijawab Tentang Iman Tersebut Dia Berkata Kola Sorakta Benar Engkau Ya Membenarkan Lagi Udah Nanya Benerin Lagi Ngetes Lagi Kola Pak Habir Nyan Isan Maka Malaikat Tadi Atau Orang Terhadi Bertanya Pak Habir Beritahu Aku Anil Islami Tentang Anil Ishani Tentang Ihsan Kola Antak Budallah Kanaka Tarahu Fa'ilam Takun Tarahu Fa'ilmah Ya Rokat Ihsan itu Adalah Engkau Beribadah Kepada Allah Seakan-akan Engkau Melihat Allah Dan Apabila Engkau Tidak Melihat Allah Maka Sesungguhnya Allah Melihat Engkau Maka Dikabar Banyak Lagi Beritahu Aku Anissa'ah Tentang Hari Kiamat Kola Mal Mas'ulu Anha Bi A'lam Minas Sa'il Tidaklah Orang Yang bertanya Itu Lebih Tau Daripada Orang Yang Ditanya Orang Yang Ditanya Itu Tidak Tau Daripada Orang Yang Bertanya Itu Jurnia Malaikat Pasti Lebih Tau Daripada Yang Ditanya Rasulullah Rasulullah Sehingga Ada ketahuan Dari sini Kalau Kiamat Kita Tidak Tau Kapan Datangnya Tapi Kalau Kata Nabi Ya Bata Nabi Bila Pak Akhirnya An Amar Taha Ya Itu Kemudian Orang Laki-laki Tersebut Akhirnya Bertanya Lagi Tanda Tandanya Apa Kalau Tau Kapan Kiamat Tanda Tandanya Apa Tanda Tanda Kiamat Ini Tentang Hadis Yang Kita Pelajari Itu Tentang Saya Simpulkan Bahwasannya Rukun Islam Itu Lima Yang Harus Jadi Fondasi Kita Sebagai Seorang Muslim Kita Lakukan Rukun Rukun Islam Tersebut Sebagai Identitas Kita Sebagai Seorang Muslim Kalau Salah Satu Belum Dijalankan Berarti Belum Sempurna Belum Sempurna Islam Kita Atau Rukun Iman Tadi Enam Ada Yang Belum Dijalankan Belum Sempurna Iman Kita Mudah-mudahan Allah Tetapkan Kita Islam Kita Dan Iman Kita Selalu Kita Bawa Sampai Akhir Hayat Bahkan Mudah-mudahan Mati Kita Dalam Keadaan Islam Itu Berserah Diri Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Iman Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Yang Lainnya Sehingga Iman Islam Itu Tetap Kita Bawa Sampai Mati Dan Husnul Khotimah Mudah-mudahan Apa yang Saya Sampaikan Ini Bermanfaat Mungkin Lain kali Kalian Bisa Menyimak Dari Kitab Yang nanti Akan Ada Di Koperasi Sehingga Kalian Dapatkan Kitab Sapin Natun Naja Sudah Ada Harokatnya Sudah Ada Artinya Dengan Arab Melayu Yang Akan Dikirim Melalui Koperasi Nanti InsyaAllah Berikutnya Kalian Sudah Memegang Kitabnya Kalian Bisa Lihat Sambil Dengar Pengajian Kita Ini Sambil Dilihat Kitabnya Kalau sekarang Mungkin Kitabnya Belum Ada Sedang Dikirim Mudah-mudahan Minggu depan Sudah Ada Dan InsyaAllah Dengan Perantara Dari Kitab Allah Berikan Keberkahan Ilmu Ilmu Agama Yang Kita Dapatkan Walakumikum Mohon maaf Bila ada Kesalahan Bila Topik Wahidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam